Diduga akibat tidak membayar iuran. Atas dugaan punggli yang terjadi di SMK Negeri Sarolangun, seorang siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester. Diketahui sebelumnya, iuran yang diduga punggli ini diperuntukkan bagi pembayaran gaji petugas keamanan. Seorang siswa SMK Negeri 11 Kabupaten Sarolangun yang namanya disamarkan menyatakan tidak diizinkan mengikuti ujian semester pada beberapa waktu lalu, akibat tidak membayar iuran yang diduga merupakan punggli. Saat ditemui reporter Jack TV, siswa ini mengaku kecewa dengan kebijakan pihak sekolah yang membebankan setiap siswa untuk membayar iuran gaji petugas keamanan. SMK 11 Benar, Pak. Benar. Terus kemarin informasi yang kita dapat kamu tidak diperbolehkan ikuti ujian. Benar itu? Benar. Apa alasan sekolah tidak bisa mengikuti kamu ujian? Karena tidak membayar siapa menengahkan di komite. Berapa jumlah uang yang diminta? 220 ribu. Kecewa dengan pihak sekolah? Kecewa. Kecewa. Yang kamu tidak mengikuti ujian, berapa mata pelajaran yang kamu tinggal? Diperkuat. Ada tiga ujiannya. Sekali lagi kamu kecewa dengan pihak sekolah? Kecewa. Apa harapan kamu ke depan? Sehingga kamu bisa kembali bersekolah dan mengikuti ujian? Jangan ya, punggli di SMK. Minta itu kan sebulan 20 ribu. Lumayan kan pas narik ujian itu baru dipintai. Oh, total. Iya, total. Kalau sebulannya 20 ribu. Iya, bisa panggung. Kembali untuk bayar duit capam. Seratus. Selain duit, seratus berapa? Seratus itu untuk duit komite. 120 itu nyusapam. Oh, oh. Diketahui sebelumnya pihak SMK Negeri 11 Kabupaten Sarolangun mewajibkan setiap siswanya untuk membayar uang senilai 20 ribu rupiah per bulan untuk keperluan gaji petugas keamanan dan pembayaran uang komite. Selain itu, pihak sekolah menerapkan pembayaran uang senilai 1 juta 150 ribu rupiah kepada siswa kelas 12 yang harus dilunasi jelang ujian nasional guna kebutuhan ujian nasional dan UNBK. Selamat beri, Adi. Cek TV melaporkan. Selamat beri, Adi.